Ada yang bingung bagaimana cara bikin sayap layangan gapangan yang simple tapi mau terbang? Ini, saya sepil ya. Kualitas bambu paling nentuin hasil rangka sayap yang bagus ya. Bagusnya buat nentuin ukuran tengah bambu itu pakai ruas buku bambunya biar mudah diserut ya. Kalau nggak ada bambu yang berkualiti, minimal bambunya kering dan udah tua. Bambu apa aja, bebas ya. Cara yang paling sering saya pakai yaitu raut perlahan-lahan, kecil-kecil dan tipis-tipis aja. Rumusnya semakin ke ujung, rangka bambu di raut semakin menipis. Ibaratkan seperti joran pancing yang lenturnya di ujung saja, gitu. Ngerti kan? Sedangkan bagian tengah rangka usahakan bikin yang lebih gede dan lebih tebal. Sebab biar nanti pas terbang nggak patah, teman-teman. Biar rangkanya antibadai, usahakan bikin yang bulat ya. Jangan yang pipih. Kalau pipih biasanya lebih cepat patah ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa bikin yang lentur aja tapi bagian ujungnya aja. Tengahnya dibikin kaku juga nggak masalah, teman-teman. Kalau sudah selesai, hasil akhirnya bakalan seperti ini. Pastikan asah terus keterampilan tanganmu pegang pisau agar makin mahir. Matur sukses meh. Matur sukses meh.